Hai assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau buat pizza mini ini cocok banget untuk ide jualan rasanya enak rotinya lembut empuk cara buatnya mudah banget tanpa ulem tanpa mixer tinggal aduk-aduk aja nah buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara momika bikinnya simak videonya sampai habis ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari momika terima kasih pertama kita tuang 4 hingga 5 sendok makan margarin yang sudah dicairkan dan ini margarinnya masih panas lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir takaran cembung ya aduk rata sampai gula pasirnya agak larut kemudian kita tambahkan 2 kuning telur aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian tuang 130 ml air aduk rata lagi dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan pastikan raginya masih aktif ya kita aduk lagi hingga tercampur rata di wadah lain kita masukkan 25 sendok makan takaran cembung seperti ini atau sekitar 250 gram tepung terigu disini saya pakai protein sedang kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam aduk rata lalu kita tuang bahan cairnya dan kita aduk-aduk aja menggunakan spatula hingga tercampur rata seperti ini ya kalau sudah sekarang ini kita tutup menggunakan plastik wrap atau teman-teman juga bisa menggunakan kain bersih kita tutup hingga adonannya mengembang dua kali lipat ini saya tutup sekitar 45 menit dan ini udah mengembang dua kali lipat seperti ini kita kempiskan adonannya adonannya ini memang agak lengket ya tapi nggak papa karena nanti hasil rotinya itu bakal lembut banget sekarang kita pindahkan adonannya ke alas yang sudah ditabur dengan tepung terigu kemudian bagi sesuai selera ya disini saya membagi adonannya masing-masing 36 gram dan mendapatkan hasil 13 pcs lalu ronding satu persatu dan letakkan di atas loyang kalau sudah dibulatkan kita pipihkan adonannya menggunakan tangan seperti ini untuk toppingnya disini saya pakai sosis yang sudah digoreng jagung manis yang sudah direbus keju yang dipotong kecil-kecil dan juga saus spaghetti kita tusuk-tusuk menggunakan garpu ya seperti ini supaya nanti rotinya itu nggak terlalu mengembang banget saat dipanggang lanjut kita tambahkan saus spaghetti atau saus bolognese untuk sausnya boleh sesuai selera ya kemudian ini ini diratakan seperti ini dan kita beri topping untuk toppingnya bebas ya boleh sesuai selera teman-teman aja usahakan loyangnya ini dialasi dengan baking paper dan oles dengan margarin supaya nanti pizzanya ini nggak nempel di loyang ini saya tambahkan mayonaise dan saus sambal supaya hasilnya lebih cantik dan lebih enak pastinya kalau sudah ini kita proofing lagi sebentar hingga agak mengembang kurang lebih selama 15 menit setelah kurang lebih 15 menit nah ini udah agak mengembang siap untuk dipanggang sebelumnya oven sudah dipanaskan sekarang ini kita panggang dengan suhu sekitar 120 derajat celcius api atas bawah selama kurang lebih 20 menit cara memanggangnya sesuaikan lagi dengan oven yang kalian punya ya nah ini pizzanya udah mateng sekarang kita pindahkan pizzanya dari loyang ke rak pendingin lalu panggang lagi adonan sisanya hingga selesai nah ini udah selesai dipanggang semua sebagian juga udah dimakan tuh lihat hasilnya cantik banget kan teman-teman ini lembut banget bagian dalamnya itu seperti ini ini bener-bener lembut banget dipegang aja ini tuh kerasa banget lembutnya ini recommended banget sih untuk ide jualan asli ini lembut parah sekarang mari kita coba bismillah hmm ini rasanya enak banget guys ini rotinya tuh rasanya enak banget lembut banget pokoknya enak 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 banget banget kalian wajib coba ya karena ini tuh bikinnya gampang banget kalau nggak ada oven listrik teman-teman bisa menggunakan oven tangkring ataupun teflon juga bisa nah kalau untuk dijual kita bisa kemas menggunakan plastik opp seperti ini untuk ukurannya saya menggunakan ukuran 12 x 12 hasilnya cantik banget ya guys kita lakukan aja bungkus hingga selesai supaya lebih menarik kita tambahkan stiker seperti ini atau teman-teman juga bisa menambahkan label usaha teman-teman ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh